Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan berita terkait potensi sumber daya alam di provinsi Aceh posisi Aceh itu ada di sebelah ujung paling barat di sini kawannya nah ini dari Sabang ini Sabang sampai Marokke di sini inilah Indonesia Nah kita akan fokus di provinsi Aceh berarti kita akan fokus di sini ya kita akan fokus di Aceh kawan nah ini Aceh Oke kita akan fokus di sini di Aceh nah ini baik saya akan sampaikan dulu informasinya ini Aceh kawannya ini Aceh potensi sumber daya alam di provinsi Aceh Aceh atau secara resmi Nanggoro Aceh Darussalam adalah sebuah daerah istimewa yang terletak di pulau Sumatera secara administratif provinsi Nanggoro Aceh Darussalam terbagi menjadi 17 kabupaten dan empat kota madia dengan bandar Aceh sebagai ibu kota provinsi daerah Aceh memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perkebunan pertanian di daerah Aceh menghasilkan beras kedelai, ubi kayu, ubi jalar, jagung, kacang kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan sedangkan di bidang perkebunan daerah Aceh menghasilkan coklat, kemiri, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, cengke, pala, nilam, lada, pinang, tebu, tembakau, dan randu daerah Aceh juga banyak menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan seperti bawang merah, cabai, kubis, kentang, kacang panjang, tomat, ketimun, pisang, mangga, rambutan, nangka, durian, jambu biji, papaya, dan melinjo Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan darat dan laut Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial tetapi belum dimanfaatkan secara optimal Sektor perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan canggih Potensi perikanan termasuk perikanan laut di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Belum dimanfaatkan secara optimal Pada sektor peternakan, daerah ini menghasilkan ternak sapi potong, gerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam pedageng, ayam petelur, dan itik Sementara itu, potensi hasil tambang di Aceh antara lain meliputi Gas alam, minyak bumi, batu bara, emas, dan tembaga Gas alam dan minyak bumi yang ada di Arun dan daerah lainnya di Aceh telah memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap devisa negara Daerah Aceh memiliki bahan tambang seperti tembaga, timah hitam, minyak bumi, batu bara, dan gas alam Selain itu, terdapat tambang emas di daerah Aceh Besar, Pidi, Aceh Tengah, dan Aceh Barat Tambang biji besi terdapat di Aceh Besar, Aceh Barat, dan Aceh Selatan Tambang mangan terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, dan Aceh Barat Sementara tambang biji timah, batu bara, dan minyak bumi terdapat di Aceh Barat, dan Aceh Timur Yakni di Rantau Kualah, dan Simpam Perlak Serta gas alam di daerah Lok Sukon, dan Kabupaten Aceh Utara Pada bidang industri, daerah Aceh memiliki potensi cukup besar Terutama industri hasil hutan, perkebunan, dan pertanian Seperti minyak kelapa sawit, atsiri, karet, kertas, serta industri hasil pengolahan tambang Yang belum berkembang secara optimal Jenis industri yang ada meliputi industri makanan, minuman, dan tembakau Industri tekstil dan pakaian jadi Industri kayu, bambu, rotan, dan sejenisnya Industri kertas dan barang-barang dari kertas Industri kimia dan barang-barang dari kimia Industri logam dan barang-barang dari logam Hasil produksi komoditas industri utama berupa Semen, pupuk, kayu gergajian, molding chips, plywood, dan kertas Pada sektor pariwisata, daerah istimewa Aceh memiliki potensi yang cukup besar Untuk dapat dikembangkan lebih baik Terutama wisata alam, wisata bahari, dan wisata sejarah Aceh dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam pertama di Indonesia Dimana pada abad 15-16 sebelum Masehi Berdiri kerajaan Pasai dan Periak Daya tarik objek wisata lainnya adalah taman wisata Gunung Luser Yang memiliki banyak sungai arus deras Yang menarik bagi wisatawan asing dan domestik Begitu pula kekayaan budaya berupa adat istiadat dan kesedihan tradisional Tari-tarian dan sebagainya akan menambah minat para wisatawan mancanegara dan domestik Untuk berkunjung ke sana Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang Di antaranya Bandara Sultan Iskandar Muda di Aceh Bandara Cuknyadin di Melabo Bandara Lasikin di Sinabang Dan Bandara Malikul Saleh di Loksemawe Serta memiliki pelabuhan Melabo Pelabuhan Suso Pelabuhan Loksemawe Pelabuhan Kuala Langsa Pelabuhan Malahayati Dan Pelabuhan Sabang Serta didukung sarana listrik dan telekomunikasi Ada pun kabupaten dan kota di Provinsi Aceh Kabupaten 1. Kabupaten Aceh Barat Kota Melabo 2. Kabupaten Aceh Barat Dayah Kota Blampidi 3. Kabupaten Aceh Besar Kota Janto 4. Kabupaten Aceh Jaya Kota Calang 5. Kabupaten Aceh Selatan Kota Tapaktuan 6. Kabupaten Aceh Singkil 7. Kabupaten Aceh Tamiang Kota Karangbaru 8. Kabupaten Aceh Tengah Kota Takengon 9. Kabupaten Aceh Tenggara Kota Kutacane 10. Kabupaten Aceh Timur Kota Idi Rayek 11. Kabupaten Aceh Utara Kota Lok Sukon 12. Kabupaten Bener Meriah Kota Simpan Tiga Redelong 13. Kabupaten Biron Kota Biron 14. Kabupaten Gayolues Kota Blankijeran 15. Kabupaten Nagan Raya Kota Sukamakmu 16. Kabupaten Pidi Kota Sigli 17. Kabupaten Pidi Jaya Kota Meredu 18. Kabupaten Simulu Kota Sinabang 19. Kota Banda Aceh 20. Kota Langsa 21. Kota Loksebawai 22. Kota Sabang 23. Kota Subulus Salam Nah itu potensi-potensi yang ada di Aceh Saudara-saudaraku Ya Begitu kaya-nya ini Aceh Ini Aceh Sangat kaya ini Aceh Jika sumber daya alam yang saya sampaikan tadi Potensi-potensi yang ada di Aceh yang saya sebutkan tadi Dikelola dengan baik Oleh pemerintah daerah disini Dengan cara melalui Ini masukan buat Buat sahabatku semuanya Libatkanlah seluruh Rakyat Indonesia yang ada di Aceh ini Sebagai investor Dalam membangun ekonomi di Provinsi Aceh Termasuk dalam mengelola sumber daya alam Maka saya yakin Tidak ada orang miskin di Aceh Ini saya membahas khusus Provinsi Aceh Dan insya Allah saya akan Sampaikan Info-info Per setiap Provinsi Potensi-potensi yang dimilikinya Artinya Sumber daya alam Melimparuah di Provinsi Aceh Tolong bagikan kawan Semoga info yang saya berikan ini Ada manfaatnya Dan sekaligus Bisa membuka mata kita Bahwa sungguh NKRI Khususnya Aceh Provinsi Aceh Sungguh melimparuah kawan Sumber daya alamnya Ini Disini dia kawan Ini Sabang Kita lihat dulu Sabang Ini Sabang Ya Ini Sabang Ini Pulau Beruh Ya Ini Pulau Nasi Disinilah Banda Aceh Kota Aceh ya Ibu kota Provinsinya di Banda Aceh Ya Ini Aceh Besar Ini Aceh Besar Ini Aceh Besar Ya Nah Ini ada lagi Kabupaten Aceh Jaya Itu kawan Ini Kabupaten Ini Kabupaten Pidi Kabupaten Pidi Jaya Terus Kabupaten Biron Ini Biron Ya Kabupaten Aceh Aceh apa ini Aceh Bar ya Ini Kabupaten Aceh Jaya Terus Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Tengah Saya Pernah Kesini Takengon 2021 Saya Pernah Kesini Dingin Daerahnya Disini Ada Danau Itu Dia Danau Di Atas Pergunungan Ya Pokoknya Yang Pernah Nah Ini Dia Ini Danau Takengon Ini Daerah Dingin Ya Saya Pernah Disini Tahun 2021 Dan Saya Ketempatnya Kodim Waktu Itu Jamannya Jaman Perjanjian Koha Saya Masih Lidinan Dua Waktu Itu Kawan Oke Lanjut Jadi Sementara Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Ya Pesan Saya Kepada Saudara-saudaraku Yang Ada Di Aceh Ya Wah Sabarku Rakyat Indonesia Yang Ada Di Aceh Ya Terlebih Kepada Pemerintah Aceh Tolonglah Libatkan Rakyat Indonesia Yang Ada Di Aceh Sebagai Investor Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Yang Di Aceh Dan Dalam Membangun Ekonomi Yang Ada Di Aceh Semoga Tetap Semangat Kawan Terima Kasih Berikutnya Saya Akan Membuat Pro-Provensi Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bindeka Tunggal Ika Pancasila Ideologi Negara Kita Salam Hormat Buat Semuanya Lebih Khusus Kepada Saudara-saudaraku Yang Ada Di Aceh Semoga Aceh Makmur Dan Jaya Tegak Kehadilan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh